Kita wali berita pertama pemirsa sambut Piala Eropa 2021 yang disiarkan di MNC Media. Ribuan warga di desa Pambu Suang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mereka menggelar pawai dan arak-arakan keliling kota. Selain mengarak bendera dan memakai jersi berbagai negara, para peserta pawai juga membawa pernak-pernik bola. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun antusias warga dalam menyambut Piala Euro tahun 2021 tetap semarak di desa Pambu Suang, Kecamatan Balanipa, Jumat sore kemarin. Ajang bergengsi bola dunia ini memang merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu warga. Sepanjang jalan, ratusan kendaraan pun berjejer melakukan konvoy dan arak-arakan untuk berkeliling kota. Tak hanya menggunakan berbagai jersi dan pernak-pernik atau bendera Piala Eropa 2021, beberapa peserta arak-arakan bahkan menghiasi tubuh mereka dengan warna bendera negara jagoan mereka. Panjangnya arak-arakan menyebabkan kemacetan parah di ruas jalan transbarat Sulawesi. Namun meski membawa bendera lain, warga tetap mengarak bendera Indonesia. Koordinator arak-arakan mengatakan warga desa Pambu Suang memang sejak dulu dikenal sebagai maniak bola. Memang kita di sini sudah menjadi tradisi ya, masyarakat Pambu Suang ini begitu cinta bola. Jadi sudah menjadi rutinitas. Kita sekitar seribu? Seribuannya Pak ya? Nah berbagai daerah ini mereka terlibat kemarin untuk memeriahkan Euro 2021 ini. Maksudnya kita lakukan nonton bareng, dimana di dalam bareng terbiasa kita jelaskan berkeliling kota. Kalau secara pribadi mungkin kalau saya di wawancara, saya di Jerman. Tak hanya pemuda dan kaum pria, bahkan emak-emak. Tak ingin ketinggalan menyambut Piala Eropa, ajang bergensi dalam dunia olahraga bola yang akan disiarkan oleh RCTI, MNC TV, dan iNews TV. Selain menggelar arak-arakan selama berlangsungnya Piala Euro 2021, ribuan warga juga akan menggelar nonton bareng di lapangan. Mereka pun berharap nantinya Indonesia juga bisa ikut serta dalam ajang bergensi. Dari Polewali Mandar, Husair Zainal, iNews melaporkan.